Oke, waktunya reaction time lagi untuk trailer Myriad Celestia. Ya, ini trailernya si Acheron lagi sebelum dia rilis nanti di 2.1. Terus saja, seperti biasa, untuk dubbingnya bahasa Jepang, subtitelnya bahasa Indonesia. Apa kamu masih ingat? Apa Ismo menampak pedang-pedang ini? Patah pedang. Oh, ini Acheron. Oh. Dia bertanduk tanahnya dulunya. Wah, Ismo menggunakan 70 ribu pedang. Jadi ke-12 senti. Nah, itu. Makoto, artinya terkenal. Wah, gila itu pedang. Tidak ada yang dipegang oleh Acheron. Gila, ini pemegangnya siapa saja ya? Petir, menggunakan langit. Dapat menghancurkan bumi. Tidak ada yang diperlukan. Tidak ada yang diperlukan. Tidak ada yang diperlukan. Semua itu semua yang terlalu mati. Semua yang terlalu mati adalah semua dunia ini. Dan akhirnya, semua itu semua yang terlalu mati. Izumo menghancurkan 12 pedang itu. Hanya menjadi dua berer. Semua itu semua, semuanya. Semua itu semua. Semua itu semua yang terlalu mati. Itu saja yang terlalu mati. Tapi, kamu juga juga tahu. Tidak ada yang terlalu mati. Dan semuanya tidak ada di depan. Semua itu semua. 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 Saya akan membuatnya. Semua itu semua. Yang terlalu mati. Terpela dong itu. Oh, sama-sama ya. Sama-sama hancur kawan. Jadi, Izumo yang membuatnya. Kenapa kamu mengingatkan? Karena satu kebohongan. Karena satu kebohongan. Karena satu kebohongan. Saya juga. Ternyata yang terlalu mati. Saya sudah kembali. Sudah kembali. Kebohongan. Sebalikannya. Dan itu.... kenapa setiap nonton trailer Myriad Celestia itu bawaan story-nya itu benar-benar bagus sekali serius oke jadi terungkap sudah ya jadi memang yang tanduk ini yang muncul di trailer spesial program yaitu memang dia Acheron kemana sekarang tanduknya itu hilang salah satu karakter yang wajib dipulsi buat teman-teman mungkin yang pengen incar karakter yang DPS ya kita lihat aja nanti performanya gimana setelah official release ya buat kalian yang mau top up di game-game favorit kalian seperti Genshin Impact, One Punch Man, World, dan lain-lain tentu saja D2C tempatnya D2C adalah tempat top up legal, murah, aman, dan terpercaya berdiri sejak tahun 2014 lebih dari 120.000 followers anti-menus-menus club, anti-banet, testimoninya bejibun tempat top up rekomendasi saya prosesnya cepat dan caranya pun juga sangat mudah caranya kalian tinggal masukkan UID kalian disini lalu pilih servernya lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Crystal atau Blessing masukkan nomor WhatsApp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran lalu gunakan kode promo ROICC D2C untuk mendapatkan potongan harga guys untuk opsi metode pembayaran pun juga disini sangat banyak hasilnya itu kalian tinggal order sekarang nah kalian juga bisa beli Battle Pass di Genshin Impact dan juga di Honkai Starrell tapi prosesnya masih via login disini ya itu nggak apa lagi, top up sekarang juga di D2C link pembelian dan kode promonya kalian bisa cek di deskripsi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax